Halo guys, kita akan mereview jalur Solo menuju Ponorogo melewati Wonogiri dan akan kita mulai disini guys ya perbatasan sungai Bengawan Solo ini guys nah sebentar kita akan melintasi sungai Bengawan Solo yang terkenal panjang lebar dan luas terpanjang di Jawa nah ini adalah jembatan ya jembatan Bengawan Solo di bawah itu adalah sungai Bengawan Solo ini jembatannya dulu kita akan melihat sungainya sebentar kita akan lihat sungainya oke guys, sungai Bengawan Solo yang melegenda sungai Bengawan Solo riwayatmu dulu betul ini sungai Bengawan Solo yang melegenda zaman ketika Brahma Gumbara lewat sungai ini untuk mencari ilmu Lampalupo ya lewat sini ini guys, karena ini sudah baru ya kelihatannya sangat modern waktu itu dia menemukan ilmu serat jiwa tingkat kedua disini nah kita menemukan selat Solo betul ini guys disitu tadi ada rong-rong nggak ya Pak ya nah ini sudah meninggalkan wilayah apa, Solo ya, kita akan menuju ke Wonogiri kita akan lanjut menuju ke Wonogiri guys nah nanti yang ikuti jalur disini aja kita masuk ke ini Iga Pak, Iga kiri nah ini Wonogirinya lurus ke depan sana welcome back to my Sukoharjo selamat datang di Sukoharjo Makmur ini masuk Sukoharjo, Sukoharjo pendung hujan rintik-rintik semakin menderah guys tapi kita mulai jalur lurus mengikuti jalurnya ini sesuai dengan GPS-nya kita ada jalur lurus aja ini pasaran Pak Pasar Sukoharjo Pasar Insinya di Sukoharjo ini begut di Sukoharjo dan cuaca mendung sudah mulai gerimis guys perjalanan ini mulai di derah hujan perjalanannya ke Wonogiri lurus melatih dengan melatih dengan Anan kita terus ke Wonogiri nah ini jalurnya karena Sukoharjo menuju ke Wonogiri mulai agak mengecil masih jalan ramai nih dibandingkan yang tadi sudah lebar ini sudah keluar kota Sukoharjo menuju Wonogiri ya Pak ya ini sudah kecil tapi ya cukup lumayan bagus di asmal-asmal Sukoharjo kota Jamu itu ada antangin, tolak angin ini banyak pabrik dan toko-toko jamu pergeliharaan di daerah sini di depan semakin gelap kita lanjut terus menuju ke Wonogiri jalurnya semakin gelap hujan kelihatannya semakin deras ini nah ini mulai kecepatan besar ini hujannya kita jalan santai saja nah kita memasuki kota Wonogiri dengan melintasi jembatan menuju ke Wonogiri jadi kita diguyur hujan semakin lebat oke ini kita memasuki kota Wonogiri dengan hujan yang cukup lumayan lebat selamat datang ya selamat datang ya 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 memasuki kota Wonogiri keadaan masih dibuyur hujan kita akan terus melanjutkan perjalanan menuju ke Wonogiri lewat Wonogiri ya hujannya sudah mulai reda guys nah Kak Padang ini gunung-gunungnya sudah kelihatan mudah-mudahan nah semakin terang ini oh oh ternyata di sini nggak hujan tadi di perbatasan itu hujan ini buktinya kering ini di bendungan Pak oh sebentar lagi kita akan memasuki bendungan Wonogiri guys nah ini kita memasuki kota belok kanan klaten nah ini selamat datang di Wonogiri oke kelihatan oke Wonogiri guys nah kita pas memasuki kota Wonogiri tidak diguyur hujan oke ini guys ini guys ada potong rambut agen grosir eceran potong rambut pakai arit pakai caluk lucu ini guys gunung gunung Wonogiri gunungan wah kita memasuki kota Wonogiri guys jalurnya ini ini Wonogiri merutang yang kami kasih berlok-berlok sebentar ini guys sebelum memasuki kota Wonogiri ini sebelum masuk kok ini satu arah ya ini kota Wonogiri ini kota Wonogiri tidak ada perubahan cuma ini jalurnya satu arah ini depan ada persimpangan 3 ya persimpangan 3 depan itu terus ke solo lurus ke solo kita belok ke kanan ya iya ke ponorogo kita nanti belok ke kanan ke ponorogo oke nah ini kita melewati pasar Wonogiri di depan itu kita belok kanan ini 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 ketigaan besar kita belok ke kanan ya masih ada di seputaran kota Wonogiri kita tetap ikuti sesuai jalur kita lurus saja nah ini jalurnya kita lurus ini dalam bumiara masih macet kita sudah mulai perlahan menenggalkan kota Wonogiri di belakang kita menuju menatap ke depan ke arah propo oh ponorogo ini jalurnya mulai agak naik turun berliku-liku ini ini kita mengikuti jalur ini lurus saja dari Wonos Wonogiri menuju ke ponorogo terus jalurnya ini kalau kita ikuti Google kita dimasukkan jalur lurus tadi di ngotong kompas ini ya Pak ya tanpa ada truk-truk jadi mobil kecil-kecil saja kayak ini jalur pintas yang cepat ini kayaknya lurus saja nah seperti ini jalurnya bebas dari truk-truk besar ini mantap semuanya semuanya kita nanti gede kayaknya jalur-gede ini kelihatannya dulu kita jalur-jalur besar ini kita nah di depan itu gabung lagi jalur besarnya iya menggok-menggok ini motong kompas ini ini jalur gede ini ketemu lagi kita lurus ya iya ngompe lagi ya sipis was nah kita kegung lagi jalur besar hehehe terus motong beberapa truknya iya waduh pakai kiri mantoro kiri mantoro jatirotok purwantoro pasar di wajah pasar rupai kita sudah daerah toro-toroan ini kiri mantoro kaji mantoro purwantoro di situ harjo iya iya kita sampai di situ harjo ini pasar ini pasar Sido Pasar Sido Harjo terus jalan mengikuti ini jalur jalurnya guys ini kita hati-hati nih ini jalurnya letter U belum kering nih kita baca ini ada gereja iya sebelah kanan gereja sawah gereja BG KKJ ya gereja kita Jawa ini jalannya sudah berliku-liku meninggalkan wonogiri memasuki arah pon pronoroko perpatasan perpatasan ponoroko 45 minit lagi berliku-liku kita harap hati-hati ya guys ya jalurnya masih seperti dulu ini seperti ini jalurnya depan itu ada gunung menggelang itu juga ponorok ini ada di wilayah Jati Serono ya ini Jati Serono posisi ada di Jati Serono ini nah ini perjalanan hari Wonogiri masih ada di Jati Serono nah itu dengan landscape pemandangan pegunungan keren setelah Jati Serono kita memasuki wilayah Jati Sari nah lumayan ini jalannya agak lebar ini di kota Jati Serono di Jati Sari ini ada pelangi pelangi petunjuk arahnya ini ponoroko masih terus oke jati Sari nah ini kita lurus saja ini kita lurus saja setelah jalurnya jelek bergelombang kita masuk jalur yang awas bagus jalurnya nih enak mulus masih belum rata ada yang bergelombang ada yang bagus jalurnya kita masuk ke jembatan satu arah kita masuk ke ponorogo menjelang senja nanti ini senja di ponorogo kecamatan selogohimo jatisrono selogohimo mulai gerimis tipis-tipis lurus kita menuju ke ponorogo ini guys ini pasar selogohimo ini kita lurus ke ponorogo kalau belak kiri ke mana itu Magetan kayaknya kita lurus mana ini setelah selogohimo tadi lurus guys ini jalurnya lurus terus truknya ini ngalas aja truknya soalnya sate di depan menunggu ini jalurnya lurus aja ini masih di Purwantoro di pasar Purwantoro ini kita lanjut terus menuju ke ponorogo ini kita menjelang masuk jalurnya pelingkar guys hati-hati di sini jalurnya agak ekstrim menuju perbatasan bukan kita masih di wilayah Jawa Tengah guys enggak lagi masuk ke perbatasan oke guys akhirnya kita mau masuki Jawa Timur setelah Jawa Tengah kita masuk ke Jawa Timur ini guys welcome selamat datang ponorogo ponorogo selamat datang selamat tinggal selamat tinggal kita memasuki ke Jawa Timur ponorogo ini sudah masuk ke Jawa Timur kita lanjut lagi lanjut lagi satenya menunggu kita satenya menunggu sate ponorogo sate ponorogo apa namanya sate haji tukmir ponorogo nah ini arah menuju ke ponorogo di depannya ada bukit yang menyembul nah terus arah ponorogo terus ini masuk desa batekan Jawa Timur ponorogo Iya Ini sudah masuk wilayah Ponorogo ini Kita langsung menuju ke kotanya guys Kurang 16 kilo 16 kilo lagi menuju ke kota Peronorogo Peronorogo Hari sudah menjelang sencah Dan semakin gelap ini nanti guys Jelahnya lurus aja Tidak ada kelok-keloknya ini Masuk kota Ponorogo Akhirnya kita Kita memasuki kota Ponorogo Nah ini kita di bundarannya Bundaran Warok Ponorogo Kita akan mencari Sate Ponorogo